Intro Seorang siswi sekolah menengah pertama atau SMP di Lombok Tengah berinisial EB menikahi pemuda 17 tahun berinisial UD Keduanya melangsungkan pernikahan pada 10 Oktober 2020 lalu tanpa diketahui oleh kantor urusan agama atau KUA Seorang siswi sekolah menengah pertama atau SMP di Lombok Tengah berinisial EB menikahi pemuda 17 tahun berinisial UD Keduanya melangsungkan pernikahan pada 10 Oktober 2020 lalu tanpa diketahui oleh kantor urusan agama atau KUA EB mengumumkakan dirinya mengenal UD sejak satu tahun yang lalu dari temannya Meski diketahui UD putus sekolah EB mengenal UD sebagai pribadi yang gigih bekerja Hal tersebut membuatnya yakin UD bisa memberikan kehidupan yang lebih baik Sebab EB sendiri telah lama hidup seadanya bersama sang nenek yang bernama Salmah Ibu EB bercerai dan menikah lagi sedangkan ayahnya menjadi TKI di Malaysia Saat dilamar oleh UD, EB dalam kondisi serba bingung Ia mengaku sudah tidak sekolah 4 bulan, tidak memiliki handphone sehingga tak bisa ikuti belajar daring Ketika UD datang bersama keluarganya meminang EB ke nenek, EB pun mau diajak menikah Saat itu ia menyadari bahwa dirinya masih bersekolah Namun ia mengaku ia bukan anak yang berprestasi di sekolah Kepala dusun kumbak dalam Abdul Hanan mengatakan pernikahan EB dan UD yang masih dibawa umur tidak dilaporkan ke pemerintah desa serta KUA Ada kekhawatiran remaja itu akan dipisahkan jika pernikahan mereka dilaporkan Hanan juga tidak berani melaporkan ke pihak pemerintah karena kedua pasangan berusia di bawah umur Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!